Al-Fatihah Al-Fatihah Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Apakah manusia itu memirah bahwa tiada sesuatu pun yang menguasai dirinya, berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harpa yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tiada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisat, dan dua buah diri. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka tetapi dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Taukan kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu, memerdekatkan kudat atau memperimakan pada hari ketika terjadi kelaparan, Atau, memerdekatkan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak pula termasuk para orang yang beriman yang saling memberikan wasiat berpesan untuk bersabar, Mereka saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, dalam orang yang beriman dan saling berpesan tersebut, yang saling memberikan wasiat tersebut, Ashabul Mayimana, mereka adalah guru menikkanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, Mereka adalah golongan kiri. Mereka, mereka akan berada dalam neraka yang tertutup mereka. Mereka, itu arti dari, atau terjumlah dari surah Al-Badad. Ya, semuanya antum sudah menghafal surah Al-Badad ini. Ya, menurut saya pelajari tersirurah Al-Badad, paling tidak ketika sang imam membaca surah ini, Al-Badad sudah memahami makna dan kandungannya. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah